aduh sakit nih punggungku makanya jangan naik gajah lagi kakek ah jatuh ke jurang kan pak iya kakek sadar dirilah kakek itu udah tua umurnya udah 1200 tahun iya minta maaf ya sudahlah ayo sekarang kita bawa nih kakek Ultraman ke istana pak iya Ultraman depin-depin ayo sekarang hello pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil Sultan ya pemirsa sekarang kita akan pergi ke istana Ultraman ya karena si kakek Ultraman ini kemarin habis jatuh ke jurang sakit nih punggungnya aduh kakek Ultraman kakek Ultraman kita naik apa nih mungkin kita bakal naik Optimus Prime aja lah soalnya besar nih treknya bisa ngangkut kakek Ultraman dan gajah yeay gajahnya juga ikut diangkut nih ya iyalah taro nanti gajah itu akan kita pelihara di istana Ultraman wah aku nanti bisa bermain-main sama gajah lagi iya aku juga bisa bermain-main ya ampun si kakek itu gimana sih kemarin habis jatuh ke jurang masih aja pengen main-main sama gajah pemirsa aduh aduh lihat terus gimana nih Ultraman daya nanya pemirsa belum sembuh total nih dia belum bisa berdiri ya kita tinggal disini gara-gara kakek Ultraman sakit pemirsa kapan nih aku sembuh dari kemarin aku gak sembuh-sembuh nih iya Ultraman daya sabar dulu ya kakek Ultraman habis jatuh nih dari jurang kau disini dulu nanti kau akan diangkut pake mobil Johnson sekarang aku mau ngangkut kakek Ultraman dulu nih pake mobil Optimus Prime ayo Upin ikut Upin yoi pemirsa awas Upin cepet naiklah kelama anda kita mundur dulu kita bakal angkut kakek Ultraman gajah dan si Taro woi ya ampun gak kuat mundur nih aduh aduh udahlah kok angkat aja nih kakek Ultraman dan gajahnya iya Taro cepet angkat kelamaan nih Optimus Prime gak bisa mundur a few moments later ah kakek gimana enak gak disitu pak iya enak nih empuk sekali gajah ini oke siap kakek ayo waktunya berangkat aku naik mobil Johnson ajalah pak daripada aku nungguin disini oke pemirsa waktunya kita pulang ya ke istana Ultraman woi lihat tuh Ultraman Dena dia sekarang juga ikutan pulang aduh semoga aja bisa nih soalnya kita menuruni gunung pemirsa papa hati-hati ya mengerikan sekali nih menuruni gunung iya tenang aja Taro aku dijaga nih sama ibumu Ultraman cantik iya udahlah ayo berangkat oke ayo berangkat yoi pelan-pelan aja menuruni gunung nih aduh aduh mengerikan sekali dah ya ampun baru aja turun udah mau jatuh woy Upin Upin sini Upin ngapain deh si Upin hey tadi dia bukannya di dalam mobil gak pemirsa kenapa dia tiba-tiba keluar ayo naik sini kenapa dia bingung kocak udahlah aku duluan aja kusali tuh Optimus Prime selamat tinggal oke pemirsa ayo kita lanjutkan ya lihat tuh si Johnson ngapain deh dia nih Johnson pelan-pelan Johnson santai-santai ya ampun Johnson santai aja woy ya ampun Ultraman cantik jatuh Ultraman Dena astagfirullahaladzim kenapa dia terjun kocak aduh kita baru aja berangkat nih Ultraman Dena itu belum sembuh ya gara-gara Johnson terjun ke jurang kayak gimana nih keadaannya benar-benar kita lihat dulu pelan-pelan aja mobilnya ada gak nih woy Johnson ah mama ayo ikut sini aja mama haha mobil Johnsonnya jatuh aduh iya tuh padahal tadi aku jagain papamu malah nyemplung ke jurang udahlah biarin aja mama sini oke pemirsa kita lanjutkan lagi ya sekarang Ultraman cantik ikut kita nih pelan-pelan aja santui-santui jangan sampai nyemplung di jurang pak aduh 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 pelan-pelan ok sip mantap jiwa Optimus Prime ini enggak terlalu barbar ya enggak kayak si Johnson Oh sombong amat dia Pak Awas hati-hati ya Mama jangan sampai Mama jatuh lagi iya taruh pelan-pelan aja santai aduh oke kita harus pelan-pelan pemirsa karena banyak nih muatannya bawa gajah Ultraman cantik Ultraman taruh dan kakek Ultraman pelan-pelan Oke sip bisa turun lagi awas hati-hati mantap bisa coy eh ya ampun ya ampun mengerikan sekali nih turunnya belok kanan sip pelan-pelan aja yoi lanjut lagi kenapa jalannya kayak begini kocak pak muat gak nih kita belak-belok terus pemirsa aduh aduh awas hati-hati jangan sampai nyemplung mengerikan sekali nih kocak lihat nih eh nggak bisa nih eh nyumbun ayo yuk Oke sip mantap jiwa Optimus Prime awas gendek-dekan woy Oke lanjut ya agak enakan nih jalannya Pak yang penting enggak terlalu banyak belak-belok ya Nah nanti bisa jatuh awas-awas-awas eh oke sih bisa-bisa-bisa mantap lanjut lagi aduh 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 pak pegangan aja kita agak ngebut nih awas Optimus Prime hati-hati loh loh Optimus Prime hampir salto kocak ah untungnya nggak jatuh ah hati-hati-hati ah kau itu bawa banyak muatan a few moments later sebentar lagi kita akan lewat jalur kereta api ya sudahlah enggak papa yang penting jangan sampai kembali lagi Oke pemirsa sekarang kita sudah sampai di bawah lewat jalur kereta api woy hah tadi si Johnson jatuhnya kemana kocak ah jauh ya udahlah Ben aja nanti dia akan sampai di istana Ultraman Pak kita tinggalin pemirsa hahaha nggak mungkin nih woy kita nyari dia aduh 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 ayo gelok kiri eh jangan ngepot gini aduh Optimus Prime eh ayo lanjut ya di situ tuh ada jalan raya mantap hahaha telah berjuang nih pemirsa turun dari gunung pak akhirnya sampai di sini yuk kita ngebut dari sini terus Ultraman Daina gimana nih pasti dia kesakitan dah jatuh dari jurang udah mama tenang aja yang penting kita harus sampai di istana dulu Oke deh kita tinggalin nih ya akhirnya nih pemirsa sekarang kita sudah sampai di kutub utara hahaha mantap eh bentar kita lihat dulu nih keadaan Optimus Prime ya ampun lihat tuh hahaha yang depan udah peyok nih parah sekali dah ah tapi masih bisa dipakai ya hehehe mantap ayo lanjut mama gimana keadaan mama ah baik nih taruh akhirnya kita udah sampai di sini sini nih Iya mama tadi seru sekali nah turun gunung aduh malah seru mama takut nih turun gunung lagi pak papamu hilang hahaha iya nih pemirsa Ultraman Daina gimana deh kabarnya ah terjun sama si Johnson pak ah untungnya tadi Ultraman cantik gak ikut terjun ya hahaha aduh aduh oke kita sekarang udah sampai di istana ultraman pemirsa nah bentar lagi nih ayo ngebut gaspol Optimus Prime dari sini kita bakal belok kanan 123 oke sip mantap eh kebebelasan kocak aduh tambahan curdah ah parah sekali nih padahal udah payo kayak gini malah ditambahin lagi pemirsa awas awas pelan 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 oke sip mantap jiwa yuk akhirnya udah sampai pelan pelan aja santai kita bawa gajah nih hahaha aduh aduh eh stop awas nabrak si api nanti ah pelan pelan aja oke oke a few moments later hah akhirnya kita berhasil nih mengangkut gajah ini sampai di kutub utara kakak Ultraman gimana keadaanmu pak aduh punggungku masih sakit nih hahaha itu siapa sih yang pakai baju biru ah itu opah neneknya Ultraman pinipin pak oh opah ya iya kakek Ultraman ah Bapak Mkidi lihat tuh aku bawa gajah pak wah iya nih gajahnya besar-besar sekali gendut lagi eh aku naikin nggak papa kan pak nggak papa Bapak Mkidi tapi hati-hati ya gajah itu aku bisa ngamuk oke siap aku akan berhati-hati Apin ayo ikut kita naik gajah nih aku juga lah Mkidi ajak aku naik gajah jangan opah opah itu udah tua nanti jatuh sama aku aja yuk kita naik gajah loh kakek Ultraman kau bisa bangun sih katanya sakit punggung iya nih sekarang aku udah sembuh aku mau naik gajah lagi awas hati-hati ya kakek nanti kau bisa jatuh lagi iya tenang aja aku akan jagain si opah nih a few moments later yey aku seneng sekali nih naik gajah ayo kakek Ultraman opah jalan lah iya bentar ini gimana jalannya gajah jalan pak wah lihat tuh opah sama kakek Ultraman berduaan oke pemirsa kakek Ultraman yang paling depan haaah membonceng opah woy aduh 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 ayo ayo waktunya jalan nih kesini Bapak Mkidi ikuti aku ayo jalan jalan kesini 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 kenapa cuma gitu doang tuh Bapak Mkidi oh udah jalan tuh mantap jiwa haaah aduh 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 gajah sekarang di kutub utara kocak haaah awas kakek jangan jauh-jauh nanti kabur gajahnya iya cucuku tenang aja aku lagi jalan-jalan sama opah nih jangan gangguin lah ayo kesini Bapak Mkidi ikuti terus ah kendalikan tuh gajahnya jangan sampai kabur ah mantap jiwa keren sekali dah si kakek Ultraman eh gajahnya lari pemirsa keceng banget dah coba coba kita akan lari disini ya ayo Bapak Mkidi baris disini nah kita akan balapan lari nih hehehe opah pegangan ya nanti opah jatuh iya aku udah pegangan nih ayo oke siap opah satu dua tiga ayo lari gajah kok gak lari nih kocak oke sip sip dia udah lari pemirsa ayo kesini Bapak Mkidi ikuti waduh waduh lihat tuh kepalanya kakek Ultraman sampai kayak gitu woy haaah anggung-anggung kocak awasah pelan-pelan pelan-pelan hehehehe nanti jatuh lagi ah kakek Ultraman nih gak sadar diri pemirsa kalau dia ini udah tua ya coba coba kita bakal mengelilingi istana Ultramannya awas hati-hati gajah oke sip kita berada di belakang istana Ultraman nah mana nih Bapak Mkidi ketinggalan voy hehehehe aduh aduh wah lihat tuh kakek Ultraman sama opah haaah dia muterin istana ayo kakek kenceng lagi pak iya iya ini gimana berhentinya aduh udah bisa berhenti nih ya ampun si kakek Ultraman gimana sih nih nah bisa mengendalikan gajahnya gak hehehehe awas hati-hati woy ah nanti jatuh pusing lagi dah palanya hehehehe oke lah pemirsa mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis gratis bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax